Intro Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah SWT Setelah kita bahas tadi pikir Ramadan untuk orang sakit Saatnya kita di segmen terakhir ini Kita membahas pikir Ramadan untuk orang musyapir Di dalam Al-Quran tadi Allah SWT mengatakan Orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sedang dalam keadaan musyapir Tentu saja kebolehan ini bukan kebolehan mutlak begitu saja Selama kita tidak mengalami masyarakat kesulitan Kita tetap dibolehkan untuk berpuasa Tapi ketika kita mengalami kesulitan Maka kita dibolehkan untuk berbuka Kalaulah sekiranya kita memilih Kondisi untuk tidak berpuasa Bagaimana caranya supaya tetap Ramadan ini menghiasi kehidupan kita Tetap bernilai ibadah Lalu bisa memasukkan kita ke dalam surga Karena Rasul mengatakan Apabila telah datang bulan suci Ramadan Dibuka Allah selebar-lebarnya pintu surga Ditutup serapat-rapatnya pintu neraka Dan setan dibelenggu Artinya orang musyapir juga tetap bisa memanfaatkan Ramadan Lalu bagaimana dia bisa memanfaatkan Ramadan? Di antaranya jangan pernah tinggalkan solat sunnah Meskipun kita sedang dalam perjalanan Tetap kita dianjurkan untuk melakukan solat sunnah Apa sebab? Karena Rasulullah SAW melakukan seperti itu Ketika Rasul sedang dalam perjalanan Rasul tetap melakukan solat sunnah Kenapa kok kita harus melakukan solat sunnah? Karena setiap kali kita melakukan solat sunnah Ada peluang mendapatkan ampunan dari Allah SWT Dari mana kita tahu itu? Dari lisannya Rasulullah SAW Rasul mengatakan Sesungguhnya seorang hamba Kata Rasul Apabila dia mendirikan solat Maka didatangkan Allah dosa-dosanya di atas kepalanya Setiap kali dia sujud Maka berguguranlah segala dosa-dosanya Artinya bahwa ketika kita berada di Ramadan Kita tidak bisa berpuasa karena kita sedang dalam keadaan musyapir Tapi bukan berarti kita meninggalkan solat sunnah yang bisa kita lakukan Banyak solat sunnah yang bisa kita lakukan Saat kita sedang berada di dalam kenderaan Kita bisa melakukan solat sunnah duha Kalau itu adalah di waktu pagi Jika pun tidak ada waktu khusus Kita masih bisa melakukan solat sunnah mutlak Tapi perihal solat sunnah mutlak Ada lima waktu yang tidak boleh dilakukan solat Untuk solat sunnah mutlak Atau solat sunnah yang sebabnya akan datang Yang pertama setelah solat subuh Yang kedua saat terbit matahari Yang ketiga saat matahari sedang tergelincir Sedang berada di tengah-tengah khutul istiwa Yang keempat setelah solat asar Yang kelima saat matahari terbenam Bila selain lima waktu ini Kita masih bisa melakukan ibadah solat Karena itu jangan lewatkan Ramadan kita Dengan sia-sia Manfaatkanlah Ramadan itu Walaupun kita seorang musyapir Kita jadikan Ramadan sebagai tempat kita Untuk mencari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Meski kita musyapir Sekali lagi saya katakan Jangan tinggalkan solat sunnah yang bisa kita lakukan Sebab dengan itulah kita makin dekat dengan Allah Kita menunjukkan bahwa kita betul-betul hamba yang diciptakannya Untuk beribadah kepadanya Tidak kuciptakan jin dan manusia Kata Allah kecuali untuk beribadah kepadaku Kita sakit Kita musyapir Tetaplah kita adalah hambanya Allah Tetaplah kita beribadah kepadanya Inilah yang dapat saya sampaikan Perihal Pikih Ramadan Untuk orang sakit dan orang musyapir Semoga memberikan manfaat buat kita bersama Ada pepatah Arab mengatakan Kalau pedang lukai tubuh Masihkan ada harapan sembuh Kalau lisan lukai hati Kemana obat hendak dicari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton